Tuhan yang maaf, ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu adalah Vaksin COVID-19 oleh tim Sargas Kota Balipapan, Kelimatan Timur. Vaksinasi dilaksanakan di area pasar. 310 orang, ya 310 nanti mungkin bisa lebih, bisa kurang. Kalau lebih yang sedikit-sedikit tidak masalah gitu, yang bukan karena juga itu satu botol vaksin itu untuk 10 orang. Jadi kalau masih ada tersisa, misalnya di satu botol itu masih satu, tinggal sembilan, itu terbuang. Jadi nanti bisa kita nambah, kalau misalnya masih ada beberapa botol vaksin itu yang tersisa, kita habiskan, itu bisa nambah orang-orang di sekitarnya lagi. Tapi yang resminya 310 orang hari ini kita. Itu berapa dosis Pak? Itu kan berarti 310 orang berarti 31 botol, bagi 10. Oh, pedagang ini satu-satunya yang didatang? Ya, jadi yang pedagang ini sama seluruh Indonesia, didatangi ke lokasi. Karena supaya mereka jangan sampai seharian tidak jualan, kasihan nanti. Jadi kan kalau ini kan cuma satu jam, di sini habis itu bisa jualan lagi. Jadi bisa bergantian, gitu bisa bergantian. Makanya yang pedagang kita datangin, gitu supaya mereka tetap bisa jualan. Sementara itu, Satgas COVID-19 juga menargetkan bisa melaksanakan vaksinasi bagi lansia. Satu vaksin tapi tiga tipe. Karena bagi lansia yang ingin divaksin bisa mendaftar secara online untuk dibuka pada hari Minggu. Sekian dalam berlanggan, Bapak TV, Balik Bapak. Terima kasih.